Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan dalam video tutorial yang kedua ini yaitu membuat surat di aplikasi Tata Naskah Dinas ketika kepala unit sudah memiliki tanda tangan elektronik Seperti biasa saya akan membuat surat dari konseptor subbagian Tata Usaha Nah, yang perlu diperhatikan ketika akan membuat surat atau mengirim surat melalui naskah dinas harus dipastikan bahwa kepala unit sudah memiliki tanda tangan elektronik itu yang perlu diketahui ya yang jadi patokan ketika kepala unit kita sudah memiliki tanda tangan elektronik maka cara membuatnya adalah di daerah yang hijau ini klik yang ada pinsilnya yaitu ada tampil tulisan rekam naskah klik perlu diketahui ketika akan membuat surat harus dari konseptor karena atasan kita nanti yang akan tanda tangan sekaligus yang akan memeriksa yang kedua pastikan ketika masuk ke menu ini harus ada lambang-lambang yang seperti ini ketika tidak ada lambang yang seperti ini kemungkinan internetnya lambat jadi pastikan dulu harus ada seperti ini jangan sampai sudah ini ini sudah diisi tapi ini tidak bisa digunakan nantinya oke selanjutnya jenis naskah disini sudah disediakan ada lima jenis naskah nota dinas surat dinas surat edaran surat tugas dan surat undangan nota dinas dipergunakan untuk hanya di lingkungan RSAS saja jadi jadi ketika kita ngirim keluar tidak boleh memakai surat dinas keluar itu dalam artinya keluar rumah sakit tidak boleh tetapi harus menggunakan surat dinas surat dinas ini bisa juga digunakan di lingkungan internal RSAS dan bisa dipergunakan untuk keluar RSAS surat edaran sudah tahu ya surat tugas juga sudah tahu dan surat undangan sudah tahu baik kita akan memulai membuat dengan jenis naskah yaitu nota dinas ketika kita memilih nota dinas pasti akan berlaku untuk kalangan internal di RSAS saja nah disini ada konseptor secara otomatis karena saya masuknya di konseptor bagian tata usaha disini secara langsung ada konseptor bagian tata usaha sub bagian tata usaha diisi nama konseptor nama konseptor yaitu Rusli Kosasih misalnya nah kepadanya ditentukan surat ini ditujukan ke direktur perencanaan organisasi dan umum RSUP Dr. Hasan Cadikin Bandung hati-hati ya memilihnya harus RSUP Dr. Hasan Cadikin klik nah ketika ada tembusan surat tersebut boleh dicentang kalau misalnya tidak ada abaikan saja oke untuk surat ini kepadanya bisa lebih dari satu misalnya kalau misalnya kita bikin surat undangan bisa lebih dari satu bisa dua bisa tiga disininya tidak ada masalah ya nah isi alamat penerima pastinya jalan pastor 38 nah ini yang paling penting isi ditanda tangani oleh siapa tentunya oleh kepala bagian umum bagian umum jangan yang ini ya milihnya yang kepala bagian um RSUP Dr. Hasan Cadikin klik nah ini gunanya kalau misalnya itu atas nama PLT atau PLH perbedaan PLT dan PLH silahkan baca di petunjuk operasional tata naskah karena ini tidak pakai atas nama atau PLH atau PLT abaikan saja lampiran misalnya satu lembar kalaupun tidak ada lampiran abaikan saja jangan diisi hal misalnya kita apa namanya permohonan pengadaan ipad untuk kepala sub bagian tata usaha amin ini di kasih ini ya kasih tanda latihan saja nah ini referensi surat masuk adalah dasar surat dibuatnya nota dinas ini kalau misalnya memang tidak ada dasar kalau misalnya ada dasarnya misalnya klik tinggal pilih aja ini semua yang ada disini dipilih kalau misalnya memang tidak ada dasarnya abaikan saja nah ini harus diisi pokok masalah misalnya umum um titik sub masalahnya misalnya 01 ketata usahaan sub masalahnya adalah pengelolaan persuratan jadi nanti di dalam suratnya itu nomornya um titik 01 titik 05 oke selanjutnya tentukan status berkas asli amplop tertutup atau kopi kita pilih asli kecepatan penyampaian misalnya bisa segera bisa amat segera biasa sajalah sifat naskah bisa dipilih disini kita pilih biasa saja nah ini yang tidak kalah penting harus ada pemeriksa misalnya konseptor sebagian tata usaha ditanda tanganinya oleh kepala bagian umum artinya kepala sebagian tata usaha disini harus jadi pemeriksa surat tersebut tentukan dulu tata usaha kata supaya dokter rasan sadikin klik yang kedua adalah kepala bagian umum itu sendiri bagian umum bagian umum jadi ada dua nih pemeriksa satu tata usaha sebagian tata usaha yang kedua kepala bagian umum sekaligus yang akan menanda tangani surat yang dibuat oleh konseptor sebagian tata usaha nah ini redaksi surat bisa diketik disini bisa copy paste dari yang sudah diketik misalnya disiapkan di word untuk kopinya bukan dari sini karena ini sudah terisi tetapi hanya redaksinya saja dan bukan ini juga ini karena sudah diisi yang tadi sudah ditentukan penatakan suratnya siapa jadi hanya redaksi suratnya saja copy ctrl c ini minimize langsung disini ctrl p nah di enter ke bawah dikit nah karena kita menganutnya rata kiri dan rata kanan kita pilih ini jadi sudah berubah ya nah untuk selanjutnya agar lebih menjorok kalau linea kita dorong dengan spasi 1 2 3 1 2 3 4 5 ini kurang ini lurus misalnya nah disini tadi kan ada lampiran satu lemar nah disini upload file pendukung yang sudah discan terlebih dahulu dengan format pdf perlu diketahui ini maksimal katanya 5 file pdf jumlah kapasitasnya 25 megabyte kita selek pilih yang akan menjadi lampiran misalnya ini ya open disudah ya nah pastikan dulu sebelum kita eksekusi simpan pastikan dulu diperiksa dari awal sampai akhir jangan sampai ada yang terlewat ketika kita sudah pasti klik simpan tunggu sebentar ketika sudah ada keterangan bahwa rekam naskah berhasil selesai tugas konseptor untuk membuat surat oke karena sudah selesai kita keluar jangan lupa tugas konseptor sudah selesai keluar nah surat yang dibuat konseptor tadi kan harus diperiksa dan ditandatangani pertama diperiksa oleh kepala sebagian atau usaha dan kepala bagian umum sekaligus kepala bagian umum menandatangani surat tersebut nah saya akan mempraktekan sub-bagian kepala sub-bagian atau usaha akan memeriksa surat yang telah dibuat oleh konseptor tadi saya masuk di sub-bagian tu rsas masukkan passwordnya kemudian enter saya sudah masuk di username kepala sebagian tata usaha tugasnya adalah saya memeriksa surat yang dibuat oleh konseptor tata usaha tadi masuknya adalah dari yang berwarna biru kalau pemeriksa yaitu di naskah dinas belum diperiksa ini ada satu tadi yang dibuat oleh konseptor sebagian total usaha klik disini nah disini akan ada memuat berbagai informasi tangga pemeriksa sekarang ya saya membuatnya pukul segini tangganya tangga segini nah untuk nomor agenda ini tidak usah kita pikirkan karena secara otomatis sistem telah membuat nomor ini resumen naskah ini complete ya dari berarti yang membuat surat tadi konseptor nama konseptor ini nah sama konseptor ditujukan ke ini untuk diperiksa sedangkan untuk penana tangannya adalah kepala pilihan umum lampirannya satu lemar hanya permohonan pengadaan ipad untuk kepala sebagian tata usaha latihan jenis naskah nota dinas status berkas asli tipe pengiriman internal nah resume pemeriksa ini bagi pemeriksa ini siapa sih yang ngirim bisa ketahuan oh iya dari konseptor sebagian tata usaha untuk ditujukan ke kepala sebagian tata usaha sifatnya biasa asli nah disini ada 4 1 2 3 4 ini adalah untuk melihat lampiran sedangkan ini adalah untuk melihat surat yang telah dibuat oleh konseptor tadi misalnya oke klik kita ya review pdf penampilannya akan seperti ini nah ini perlu diperiksa oleh pemeriksa ini nomornya belum lengkap jadi gak ada nomornya belum ada nomor ini nanti dibaca redaksinya kalau ada yang kurang yang kalau ada yang tidak berkenan dalam redaksi boleh direpisi atau di edit klik ini kali nah untuk melihat lampirannya karena tadi ada satu lampiran satu lembar klik saja ini akan keluar seperti ini misalnya sudah sesuai klik nah sekarang tujuannya adalah untuk pemeriksa si kepala sebagian atau usaha itu pemeriksa naskah klik nah ini statusnya draft pemeriksaan itu harus di periksa oleh kepala sebagian usaha dan di tanah tangan ini serta diperiksa oleh kepala bagian umum ini temusannya gak ada referensi surat masuknya gak ada karena tidak ada tadi ini pendukungnya sudah disantumin tugas untuk pemeriksa adalah tadi nomornya belum lengkap jadi melengkapi nomor tersebut x x itu merupakan kode dari rumah sakit asal sedikin selanjutnya 4.3.1 adalah kode unit sebagian tata usaha nah apabila nomornya bukan nomor 39 kita ubah saja 782 misalnya 782 nah ini adalah yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa selanjutnya diperiksa redaksinya apabila ada redaksi yang kurang berkenan disini boleh diedit diketik langsung oke misalnya gini ini harus di board control B misalnya atau disini atas perhatian kami ucapkan terima kasih atau harus diganti dengan apa boleh selanjutnya ketika sebagian kepala sebagian tata usaha sudah setuju klik setuju artinya disini kepala sebagian tata usaha telah memarap surat yang telah dibuat oleh konseptor sebagian tata usaha klik setuju pemeriksaan surat berhasil ketika sudah ada keterangan seperti ini tugas pemeriksa sudah selesai kita coba keluar ya akan masuk ke username kepala bagian umum karena kepala bagian umum harus menanatangani surat tersebut dan memeriksanya kita akan masuk ke bagian umum setelah masuk ke username bagian umum ini tugasnya menandatangani dan memeriksa jadi melihatnya adalah di naskah dinas belum ditandatangani ini ada satu coba di klik nah ini kan tadi permohonan pengadaan ipad untuk kepala sebagian total usaha latihan nah disini kepala bagian umum bisa melihat secara keseluruhan surat yang telah diperiksa dan dibuat oleh konseptor konseptor TU membuat sebagian tata usaha memeriksa kita lihat preview penampakannya seperti ini karena tadi kan sebagian tata usaha sudah mencantumkan kode unit dan nomor jadi sudah nomor sudah complete tinggal tanah tangan terus ada perbaikan misalnya dari apa namanya kepala sebagian atau usaha oke kalau sudah dibaca dan yakin sudah benar di close saja nah kepala bagian umum tentunya ingin tahu karena disini ada lampiran satu lemar bisa dilihat dari sini klik seperti ini kalau oh iya sama nih misalnya apa namanya sesuai lah lampirannya oke bisa klik nanti ketika sudah setuju kepala bagian umum dengan reaksinya tinggal klik eh saya naskah klik nah perbedaannya akan terlihat seperti ini tadi tidak hijau setelah kepala sebagian tetap usaha setuju maka ini akan berwarna hijau dan disini detailnya ada disetujui pada tanggal 24 bulan 3 tahun 2021 jam 22 57 lebih 28 menit ini persetujuannya kalau misalnya manual tidak ada detail seperti ini hanya ada tertulis parap saja tapi ini ada hijau sudah disetujui itu sama kepala sebagian usaha tanggal segini jam segini ini kepala bagian umumnya tinggal tanah tangan karena periksa juga setelah redaksi setuju misalnya masih yakin masih belum yakin redaksinya seperti apa bisa di preview disini tampil lagi ya ini ada tulisannya oke ketika sudah setuju maka kepala bagian umum memasukkan mpin disini untuk tanah tangan elektronik ketika sudah memasukkan langsung e-sign ketika klik ini nanti akan terkirim ke direktur perencana organisasi dan umum RSHS oke mudah-mudahan video yang kedua ini bisa membantu bapak ibu serta teman-teman sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ooooh ooooh Terima kasih.